hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para pecinta batu akib pandan di channel pandan stone sudah beberapa lama kita nggak update sekarang kita mau rabih rajin lagi update untuk kejar tayang biar cepat monetisasi Oke para kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa batu mereview beberapa batu yang baru saja didapatkan tahu dibeli dari pasar batu jatinegara atau yang biasa disebut dengan pasar rawa bening Oke sini apa Ransun ada tiga ya ya batu ini ambil aja yang terbawah Oh ya Aduh nih enggak ada tripod nih repot banget repot menurut membuatnya licin banget lagi nah ini nih hasil kita hunting kemarin dan kita akan review satu-satu serta disini pandan stone akan berbagi bagaimana mencari memilih batu pandan dan batu anggur di pasar rawa bening yang harganya cukup relatif murah ya bahkan murah dah murah banget ini disana dijual harganya 20 ribuan perpis ya 20 ribu Hai dengan uang 20 ribu kita bisa punya batu pandan nih yang bagus asalkan kita mau sabar carinya gitu asalkan ada beberapa kriteria yang jadi patokan untuk memilih ya tentunya ini pasti ada keku banyak kekurangan dan banyak ada ia kurang enaknya tapi itu bisa dimaafkan dengan beberapa kelebihan yang dia miliki Oke langsung aja kita bahas Oke yang pertama nah ini Hai pandan kapas Oke ini pandan kapas ya Hai dia warnanya putih Hai kenapa saya pilih ini yang pertama ada dari bentukannya batu batu tersebut ya shape batu ini kita lihat dia simetris Hai ya ya giniin aja lihat tuh simetris apa kagak kemudian disini tulang lindungnya dia juga lurus rapi Nah itu ya dari bentuk batunya kita lalu batu simetris apa kagak gitu bisa kita giniin misalnya kita lihat kalau menurut saya ini cukup simetris ya mungkin dari teman-teman kalau ngelihatnya ini nggak begitu simetris silahkan komentar di bawah ya Hai menurut saya ini saat Nisa simetris menurut saya yang kedua adalah dari sisik nah kebetulan saya dapat ini batu sisiknya ngepul kayak gini nih cakep nih ngepul gitu kan walaupun memang disini ada anggurnya di jeda anggurnya disini tapi enggak papa lah nanti kan ini ketutup sama ring ya bawahnya Hai ke Hai nanti akan ketutup sama ring nih ketan Hai dan yang ke tiga yaitu adalah saya suka batu-batu yang kristal nah ini kristal banget nih Hai ya cakep dilihatnya gitu nah tiga aspek itu aja yang jadi patokan untuk memilih batu kalau itu sudah terpenuhi Insya Allah yang lainnya bisa tertutupi batu ini enggak ya ada kekurangannya ini contohnya satu nih ini warna kuning harusnya putih polos ini ada sisik yang enggak rata nih sisik bacok di sini itu enggak apa-apa kekurangannya intinya kita milih cari yang paling banyak kelebihannya gitu ini kan kurangnya dua kelebihannya cuma balik banyak ada tiga gitu kan ini enggak apa-apa saya pilih dan rencananya batu ini akan dijadikan pandan lumut Oke ini batu bahan untuk kita buat dia jadi lemut dengan metode perendaman yang sering saya bahas di channel ini oke oke ini Hai selanjutnya Hai ah ini dia ini adalah batu anggur ya bilang ini dari pacitan sebenarnya main batu anggur tuh simple menurut saya tuh tinggal cari ngeplong aja artinya yang clean dia yang kristal yang clean ya kan di sini balik lagi saya milih dia batu yang paling gosokannya paling bagus ya paling proporsional bentuknya Hai ayah kemudian kita lihat juga di batu ini apakah dia itu banyak seratnya banyak Sulaiman nya atau banyak apanya ini bisa bisa lihatnya di sini ada kelihatan tuh ya kan makanya saya ambil ini nah dan ini enggak begitu kelihatan banget kalau dari jauh untuk dari dekat kelihatan ya wajar lah harga segitu kalau yang benar-benar clean pasti nggak mungkin ada dijual harga Rp20.000 pasti lebih mahal oke sep batu ini gampang nih anggur tuh jadi warnanya kita bisa lihat Hai ikan giwangnya setnya dulu sih pertama Hai bentukannya dia gimana Hai kalau rapi bagus gosokannya rata seimbang semua Oke udah tinggal kita lihat clean atau enggak kalau nggak begitu cari yang lebih clean lah yang lebih clean gitu kan kita harus sabar memang Hai dan balik lagi ini akan kita jadikan lumut juga Oke terakhir yang ketiga ini batu Hai mandan nanas Oke ya seperti sama kayak batu pandan kapas tadi sepenya yang pertama kita lihat dulu dia rata atau enggak kebutuhan ini ya cukup rata lumayan sisik juga rapi kristal juga lumayan bagus tapi enggak sebagus yang tadi ya ini lebih kurang begitu berkristal ya Cuma Kenapa saya suka yang kayak gini karena warnanya ini natural gitu loh kayaknya natural banget enggak kayak apa ya diet gitu atau celupan ke sepuh warna ini kayaknya natural banget itu dan saya yakin ini kalau dirawat jadi pandan lumut ini bisa lebih tua lagi nih dan ini kalau udah diikat pasti kelihatan kan lebih tua lebih gelap saya senang kayak gitu tinggal sering digosok dan lain sebagainya Hai Oke jadi itu eh sedikit review batu-batu yang hasil dari beli di pasar batu jati negara mungkin dari teman-teman yang pengen beli kesana silahkan beli aja beli pilih kalau bingung caranya kayak gimana bisa kita lihat video ini ya kan lihat dari bodinya dulu lihat atau chefnya bentukannya dia kemudian sisik dan juga dari kekristalannya itu bisa dijadikan patokan sederhana untuk kita memilih batu dan sebenarnya sih balik lagi ya ke selera masing-masing penghobi mungkin ada yang lebih dari saya seleranya lebih tinggi nah itu kita kembalikan kepada masing-masing disini saya hanya bercerita dan berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam memilih batu dan beli batu di pasar rawa bening Oke langsung aja datang ke sana kita ramaiin lagi rawa bening kita viralin lagi batu pandan kita pilih langsung lebih seru lebih asik milih langsung gitu kan bisa lihat kita pegang-pegang pilihan banyak dan lain sebagainya Oke mungkin itu saja video untuk malam hari ini untuk kesempatan kali ini jangan lupa like and subscribe-nya share video ini kalau memang bermanfaat buat teman-teman semua salam batu pandan salam salam batu pandan salam bahagia salam semuanya salam persatuan salam untuk menjaga budaya Indonesia lestari budaya Indonesia terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati